Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Jumat berkah ini ya mohon doanya untuk kita semua pertama untuk negara Indonesia ini ya semoga wabah Corona segera berlalu dan kita bisa beraktifitas seperti biasanya ya oke mohon izin saya kembali ya saya akan membuat cireng dari bahan nasi basi ya daripada nasi basi kita buang lebih baik kita buat menjadi olahan makanan yang bermanfaat Oke ini nasi basi ya sebanyak setengah kilo adalah kemudian bahan-bahannya yang lain tepung tapioca ya ini dari ukuran 250 saya bagi dua ya ini tiga perempat bagian yang sebagiannya kemudian lagi saya akan membuat krim daripada tepung tapioca ya kemudian ini masako sebungkus ya jangan lupa dengan bawang daun kemudian cabai-cabai merahnya sebanyak lima biji bawang putih dua siung ketumbar satu sendok makan dan ini garam sudah tercampur ya setengah sendok teh Oke kita awali dengan memasak tepung kanji dan air putih ya sampai mengental Oke setelah mengental ya kita angkat kita pindahkan ke wadah kita mulai ya dengan cara pembuatannya kita ulok dulu ketumbar garam bawang putih dan cabai merah kita ulok sampai halus kita masukkan dahulu ya ini nasi basinya ya lumayan banyak kita campurkan tadi acil tepung tapioca yang sudah di yang sudah dicampur dengan air putih lalu dikentalkan seperti ini ya kita masukkan kita aduk dulu supaya rata agar menyatu terambuk sampai rata ya harusnya jangan terlalu kental jadi jangan terlalu kental jadi nggak kayak lem ini terlalu kentalan sedikit kita cocek aja terus rata bumbu ya kita masukkan bumbu ya dihaluskan ya kita masukkan masukkan semua bahannya ini jangan terlalu pedas ya karena takutnya anak-anak mau nanti kepanasan sedang aja terkocek ya lalu kita masukkan bawang daun ya harusnya pakai memakai seledri berhubung nggak punya jadilah yang ada aja pakai daun bawang Oke kita aduk kembali lalu masukkan tepung tapioca ya Nah kita aduk ya kita aduk rata kita masukkan nasako kembali karena ini teksturnya terlalu encer ya kurang pas saya masukkan tepung terigu ya 125 gram kalau ditambah lagi dengan tepung tapio kanker tambah encer lagi kurang pas ini untuk mengentalkan aja yang namanya nasi basi kan mengandung air jadi ini kalau misalkan dicampur air panas juga percuma hasilnya akan begitu-begitu aja encer lagi encer lagi ya udah kita kasih tepung terigu ditambah ya kita kocek oke ada teksturnya enggak ya kita cobalah 1 per 4 tepung terigu ya tadi kebanyakan nasi basinya terlalu banyak karena apa sayang untuk dibuang lebih baik dikolah menjadi makanan ya ini perbandingan tepung terigu seperempat dan tepung tapioca seperempat ya kemudian nasi basinya sebanyak 250 gram lah ada jadi imbang semuanya kita aduh sampai rata cobain dulu kurang garam enggak kalau kurang garam kita garumin lagi kita masukkan tepung apa masukkan masako tadi ya penyedap rasa setengah senok teh lagi berhubung tadi kan bertambah tepung terigu ya seperempat rasanya hilang kemudian kita masukkan kembali penyedap rasa sebanyak setengah senok teh rasa kaldu ayam oke cicipi lagi oke ini udah pas ya ini rasanya teksturnya udah pas semuanya oke tinggal digoreng ini udah digoreng ya goreng semua adonan cireng sampai selesai kita lihat hasilnya nanti ya lihat hasilnya nanti oke inilah hasilnya ya cireng dari bahan nasi basi takarannya nasi basi setengah kilo ya kemudian tepung terigu seperempat dan tepung kanji seperempat oke kita coba dulu ya ini masih panas baru digoreng baru diangkat ya kita nyari yang dingin dulu deh ini kita lihat dalamnya ya seperti apa hasilnya ya kita coba ini eh crunchy di luar dan lembut di dalam ya kita coba oke oke ini lembut ya bumbunya menyerah terasa semak ini begitu lembut luar daring dalam lembut ya nah saya makan dulu sebentar ya oke ini ya inilah hasilnya resepnya ada ya di bagian cara pembuatannya mohon di klik share comment like and subscribe ya nah di channel youtube tutorial bikin kue ibunya supriyati mau support dan dukungannya ya biar channelnya berkembang oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.